Kepolisian sektor Tambang menangkap seorang pelaku penggelapan sepeda motor inisial MI 47 tahun di Pematang Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Tambang, Gampar, Riau. Pelaku diamankan polisi menyusul adanya laporan dari korban Desri Tayanti yang mengaku telah kehilangan sepeda motor. Peristiwa bermula saat pelaku meminjam sepeda motor kepada kerabat korban dengan alasan untuk membeli kebutuhan harian ke warung. Namun setelah ditunggu cukup lama, pelaku justru tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Korban bersama saksi telah berusaha mencari keberadaan pelaku bersama sepeda motor yang digelapkan, namun tidak kunjung ditemukan. Korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan pelaku ke polisi, dan pelaku akhirnya diamankan petugas. Modus tersangka ini melakukan penggelapan satu unit sepeda motor Honda Beat ini dengan cara meminjam. Meminjam dari teman korban. Kemudian dengan alasan untuk membeli rokok. Setelah unit sepeda motor tersebut diberikan, tersangka ini membawa kabur untuk kendaraannya. Setelah dua bulan, baru kita tangkap tersangka dari hasil interagasi terhadap tersangka bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada saudara Poltak seharga Rp 1 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini diamankan 5 polsek tambang Kampar. Dari Kampar Riau, Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan.